Salah satu titik paling parah tergenang banjir adalah Kelurahan Jagalan RT3 RW14. Di kelurahan ini setidaknya ada 150 rumah warga yang terendam banjir. Warga terpaksa mengevakuasi anak-anak dan barang-barang berharga mereka karena lebih dari 5 jam sejak air meninggi belum terlihat tanda-tanda akan surut. Sementara itu air setinggi setengah hingga satu setengah meter juga merendam ratusan rumah di Kelurahan Pucang Sawit. Air dengan cepat masuk ke rumah warga sehingga mereka belum sempat menyelamatkan harta bendanya. Menurut warga ini adalah banjir yang paling parah sejak 2007 lalu. Untuk sementara kami bahwa pengurus RT juga menyediakan tadi ya ada istilahnya lah membagi makanan siap saji untuk warga di sini sendiri. Ya karena memang kita nggak bisa menyelamatkan apa-apa. Semua barang-barang lain mungkin majikop juga banyak yang terkena. Banjir yang terjadi di sejumlah kelurahan di Solo, Jawa Tengah ini merupakan dampak dari meluapnya sejumlah anak sungai Bengawan Solo. Setelah hujan dengan intensitas tinggi menghuyur kawasan Solo, Jawa Tengah.